Pusat kuliner Bogowonto ditargetkan selesai bulan Juni mendatang. Peresmian akan dilakukan pada momen hari jadi Kota Madiun tahun ini. Sejumlah kelengkapan terus dikebut oleh Pemkot Madiun bersama instansi terkait. Gerbong-gerbong KA yang bakal disulap menjadi pusat kuliner di Jalan Bogowonto Kota Madiun terus dipoles. Pusat kuliner ini memadukan kerjasama antara pemerintah Kota Madiun, PT. INKA, dan PT. KAI. Hingga kini sejumlah pembendahan masih dilakukan di pusat kuliner tersebut. Wali Kota Madiun, Maidi menekankan agar pusat kuliner nuansa kereta api terus bakal selesai pada Juni mendatang. Peresmian nantinya akan dilakukan dalam rangkaian hari jadi Kota Madiun ke 104 tahun. Perbaikan yang dilakukan meliputi penambahan lampu hias, penataan gerbong, hingga gazebo. Bukowonto itu nanti akan ada tambahan lampu sama gazebo 6 kaki. Ya insya Allah lah, ini kita kebut semua. Tahun ini selesai, tahun ini semuanya selesai. Tapi dari segala itu yang jadi fokus dulu? Fokus Bukowonto. Karena Bukowonto nanti, tadi malam saya cek event sepeda nasi internasional itu, New Zealand masuk juga kelihatannya. New Zealand tadi malam kelihatannya mendaftar juga. Pusat kuliner Bukowonto ini bakal menambah titik-titik ikonik di Kota Pendekar. Chris Wanto, JTV, Madiun